Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Neng Risma Di video kali ini seperti biasa Aku mau berbagi resep Masakan-masakan yang simple, sederhana Dan pastinya enak Untuk masakan kali ini aku mau bikin olahan Yang berbahan sawi hijau Atau sesin dan juga ayam Penasaran gimana cara buatnya Dan apa saja bahannya Simak videonya sampai habis ya Jangan di skip Dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa untuk like video ini Kemudian komen, share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Karena subscribe dari kalian sangat berarti Untuk kemajuan channel ini Oke langsung aja ke bahan-bahan Dan cara pembuatannya Langsung aja untuk bahan utamanya Pastinya ada sawi hijau ya Disini sawinya Udah aku potong-potong seperti ini Lanjut untuk bahan selanjutnya Yaitu ayam pilet Disini aku menggunakan bagian dada Nah untuk ayamnya disini Aku potong-potong kecil aja Seperti ini Nah ini ayamnya sudah selesai Aku potong-potong Lanjut kita bikin untuk bumbu halusnya Ada 4 siung bawang putih 3 butir bawang merah Secukupnya cabai rawit Dan secukupnya cabai keriting Ini langsung aja kita chopper semuanya Nah ini dia bumbunya setelah aku chopper Ini masih agak kasar Lepas ya ini sengaja Aku di chopnya ini masih agak kasar Oke langsung aja siapkan wajan Dan panaskan secukupnya minyak Lalu tumis bumbu yang sudah di chopper tadi Ini kita tumis sampai bumbunya benar-benar wangi dan matang Jangan lupa Sisa-sisa bumbu yang menempel Di wadahnya ini kita kasih air Lalu diaduk-aduk sampai semuanya Matang dan tercampur rata ya Supaya bumbunya tidak gosong Diaduk-aduk seperti ini Nah kalau dirasa bumbunya sudah wangi dan matang seperti ini Langsung aja kita masukkan ayam yang sudah dipotong-potong tadi Ini kita masak terlebih dahulu Sambil terus diaduk-aduk seperti ini Supaya matangnya merata Dan kita masak ayamnya sampai berubah warna Nah kalau ayamnya sudah berubah warna seperti ini Langsung aja kita masukkan sawinya Ini sawinya jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya Lalu kita aduk-aduk sampai sayurannya ini layu atau setengah layu Kemudian aku tambahkan seasoning Tambahkan secukupnya garam Satu saset kaldu jamur Secukupnya gula pasir Dan satu saset saus tiram Lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan bumbu meresap Jangan lupa koreksi rasanya ya Dirasa kurang garam Penyedap rasa gula pasir boleh ditambahkan kembali Nah kalau dirasa semuanya sudah pas Bumbunya sudah meresap Langsung aja matikan api kompornya Dan siap untuk disajikan Nah ini dia Olahan ayam dan sawi hijaunya sudah jadi Menu simple saset Gak butuh waktu lama Dan soal rasa Gak perlu ditanyakan lagi Udah pasti enak ya Tinggal tambahin nasi panas aja Udah cukup Gak perlu low clean lagi Terima kasih Sudah simak videonya sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk resep lebih lengkapnya Bisa lihat di description box ya Dan jangan lupa juga Untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video aku selanjutnya See you next video Bye-bye 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 Terima kasih.